Jalan Lamin Kampung Jamba yang terletak di Kanagarian Ambuang Kapua, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariyaman, dibangun tahun 1985. Sampai sekarang masih berupa jalan tanah. Kondisinya semakin parah, banyak lubang besar menganga. Jalan sepanjang 3,2 km yang menghubungkan Nagari Lareh Nan Panjang ke ibu kota Kecamatan Padang Sago. Sejak 4 tahun lalu, tak bisa lagi dilewati. Karena hancur dan dibiarkan begitu saja. Bahkan sebagian badan jalan ditumbuhi semak belukar. Warga terpaksa memakai jalur alternatif. Itu pun dalam kondisi rusak. Jika hari hujan, tak bisa dilewati. Kesulitan sangat terasa ketika hendak berobat ke puskesmas atau berbelanja ke pasar Padang Sago. Jalan setiap hari rutin setiap hari. Pagi, sore, siang. Jadi jalan ini kalau ada hujan, tak bisa dilewati. Susah. Sebelum ini juga payah. Apalagi ini sekarang lagi pepaya, lagi maraknya sekarang. Tidak bisa masuk mobil. Dibangun kalau tidak salah sekitar tahun 1985. Terus, waktu Bupati Anas Malik. Terus, sampai sekarang ya, 3 tahun, 4 tahun belakangan ini sudah tidak bisa dilewati, Pak. Kondisi jalan ini menambah panjang daftar infrastruktur yang diabaikan pemerintah Padang Pariyaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.